Intro Mandalika selalu jadi pembahasan akun MotoGP Sampai-sampai bikin netizen negeri jiran Malaysia tidak terima Tim pabrikan MotoGP sebut balapan di Argentina tak semulus balapan di Mandalika Setelah balapan MotoGP di sirkuit, Mandalika berlangsung pada 20 Maret 2022 pekan lalu Akun resmi MotoGP tak henti-hentinya memposting dan membahas tentang keseruan balapan di sirkuit Mandalika Namun nampaknya ada beberapa netizen dari negara lain yang kurang suka dengan apa yang diposting akun MotoGP tersebut Salah satunya ketika akun Facebook resmi MotoGP memposting dan membahas tentang balapan di sirkuit Mandalika Nampaknya ada salah satu netizen Malaysia yang tidak terima dengan berkomentar di postingan tersebut Kenapa selalu posting sirkuit Mandalika padahal sirkuit Sepang Malaysia lebih bagus dan modern? Tulis Ruri, salah satu netizen Malaysia tersebut Jelang MotoGP Argentina 2022 sejumlah tim pun mengeluhkan logistik balapan tak kunjung tiba Bahkan salah satu tim yaitu KTM Red Bull melaporkan kehilangan beberapa barang penting di logistiknya Seperti diketahui MotoGP Argentina 2022 sendiri tinggal menghitung hari Balapan di sirkuit termas di Rio Hondo sendiri dimulai pada 4 April 2022 mendatang Namun keperluan logistik tim MOLOR tidak sesuai dengan estimasi kedatangan usia diterbangkan dari Mandalika, Lombok, Indonesia Keterlembatan itu sudah berlangsung cukup lama Melansir dari Speed Week pada Rabu 30 Maret 2022, paket logistik itu tertahan sejak Senin 28 Maret lalu Paket tersebut pun diharapkan sampai pada hari ini Namun kabar terbaru menyebutkan keperluan logistik semua tim harus MOLOR hingga Kamis 31 Maret 2022 Hal itu memicu bukomentar negatif dari sejumlah tim Salah satunya manajer KTM Red Bull Francesco Guidotti yang angkat suara soal ini Menurutnya, KTM Red Bull masih dibuat menunggu dengan 7 box kontenernya yang belum sampai Itu pun termasuk satu motor balapnya Bahkan ia melaporkan ada beberapa barang yang hilang di dalam logistik 7 kota kargo kami tertahan termasuk satu dengan sepeda motor balap kami Kami juga ada kehilangan beberapa barang di sana Kata Guidotti dikutip dari Sport Week Rabu 30 Maret 2022 Tak hanya Guidotti, Direktur Yamaha Racing Lin Jarvis juga membenarkan kontener mereka Masih ada yang tertahan Setidaknya ada 10 kontener yang diharapkan sampai pada besok sore Kami memiliki estimasi Otorisasi perjalanan elektronik untuk 10 kota kargo untuk kami sore Kami memiliki kesulitan yang sama seperti banyak tim lain Kata Jarvis Menanggapi hal tersebut, CEO Dorna Sport Carmelo Espelata akhirnya angkat bicara Menurutnya logistik kiriman tidak akan mengganggu jadwal balapan Ia sangat yakin MotoGP Argentina 2022 bisa berjalan tepat waktu Satu pesawat mengalami masalah dan tidak akan tiba sampai Kamis pagi Saat ini tidak apa-apa, kita bisa mulai tepat waktu Kata Espelata Selamat menikmati